Bursa Pemilihan Kursi Ketua PSSI 2020-2024 belum dimulai, tapi sejumlah tokoh sudah menyatakan hasratnya untuk menjadi Ketua Federasi Sepak Bulan Nasional yang syarat masalah ini. Salah satu yang bergerak cepat adalah Jenderal Bintang 3 Kepolisian, Komisaris Jenderal Polisi Muhammad Iryawan, yang biasa disapa Iwan Bule. Kepada korespondensi CNN Indonesia Mahardika Utama Juli 2019, mantan Kapolda Metro Jaya yang kini menjabat sebagai Sekretaris Utama Lemhanas, mengaku diminta sejumlah kelompok supporter dan pemilik klub untuk maju menjadi PSSI 1. Saya juga ingin menerapa-paktikan sehat-sehat hidup saya untuk bola, untuk negara Indonesia di bidang bola. Saya juga harus berterima kasih kepada negara yang sudah membesarkan saya sampai bintang 3. Masa saya tidak juga memberikan terbaik kepada negara. Itu kira-kira latar belakang yang saya ingin maju calon Ketua PSSI. Ini kan baru calon, belum untuk jadi juga gitu kan. Salah satu syarat untuk menjadi Ketua PSSI ini, salah satunya dari 6, harus aktif minimal 5 tahun di persepak bolaan. Sepanjang ingatan saya, sepanjang catatan kami, Pak Iwan menjadi Dewan Pembina Persif di tahun 2009 ya Pak. Dan aktif di ASPROV juga. Tapi apakah dengan pengalaman itu yang tidak secara langsung menyentuh sepak bola, apakah Anda merasa cukup untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di PSSI dan meningkatkan prestasi tim nasional tentunya? Saya tahun 73 main juga di Perisip Junior, cuman sebentar. Artinya mungkin memang saya tidak dilahirkan menjadi pemain bola kan. Pemain bola ya, kalau penggemar bola kan banyak. Kalau pemain bola kan harus memang belajar bagaimana cara membawa bola, dribble, segala macam. Menurut saya yang penting kemauan. Kemauan, keinginan yang timbul dari dalam secara turut ikhlas kita untuk menerbaktikan kepada pekerjaan itu. Selain kemauan tentu harus ada rencana yang jelas dan program yang jelas. Apa program yang Anda tawarkan Pak, baik untuk klub ataupun juga untuk tim nasional dan juga pembinaan usia dini? Nah, kan ada visi-visi tentunya. Visi saya bagaimana kita bisa berkipa di dunia perisipak bolaan. Tentunya tidak mungkin tiba-tiba membalikkan ke lapangan. Kita mungkin di ASEAN dulu, sekarang kita keempat loh di ASEAN. Setelah Thailand, Filipin, Vietnam. Vietnam negara baru bangkit lah gitu. Ya kenapa, kita berpikir kenapa 267 juta jiwa kok kita nggak bisa aja nomor satu di ASEAN. Syukur-syukur kita bisa nanti ke ASEAN ya. Itu mimpi saya. Hidup harus punya mimpi. Kita juga akan mencoba nanti melakukan digitalisasi pembinaan usia muda dengan sistem modern, ada sport, science, ada lain sebagainya. Sehingga di dalam keren strategi kami, roadmap kami, sampai nanti tahun 32 itu bisa kita masuk di Olimpiade. Tahun 26 itu kita bisa ada cerita di World Cup lah. Nggak usah menang dulu lah. Yang penting ada dulu lah kita masuk ke sana. Ya syukur-syukur nanti setelah tiga tahun kita bisa ada The Big Ten atau The Big Three di ASEAN. Nah, untuk itu kita bisa merebut. Wah, itu mimpi. Enggak. Kalau kita ada kemauan dan rencana insya Allah gitu. Apa betul ada nama Bubi Nasution di sana Pak menantup Pak Jokowi? Saya tidak mendengar itu karena saya juga kaget waktu itu keluar. Waktu itu keluar di media, saya tidak merespon karena saya juga tidak pernah bicara itu. Saya nggak tahu siapa yang bicara. Tanyakan aja ke orang yang mengeluarkan itu. Oke. Ini saya mewakili pertanyaan banyak sekali supporter di tim nasional ataupun juga supporter dari Liga. Menginginkan penggunaan teknologi FIRE ataupun juga GLT atau Gold Line Teknologi begitu Pak. Apakah nanti di masa kepemimpinan Anda jika terpilih Anda akan menghadirkan itu? Ya. Itu salah satu tapi kami belum janji. Itu cukup mahal. Cuma kalau nanti tentu sponsor sudah besar kemudian kita sudah betul-betul bisa masuk dalam kategori dunia itu menjadi target kami. Kami melihat kemarin di Stadion Johan Trub di Amsterdam di Ayak. Itu luar biasa. Memang itu menjadi mimpi besar kami. Kalau memang itu nanti kita punya biaya untuk itu, kita akan lakukan itu. Salah satu masalah di PSSI yang paling mencuat di publik adalah kasus mafia bola yang saat ini ditangani oleh kepolisian. Tetapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana Anda menghindari konflik of interest? Mengingat bagaimanapun background Anda adalah seorang polisi? Dan ada kasus-kasus di sepak bola yang ditangani oleh kepolisian. Bagaimana Anda menghindari itu, Pak? Saya pikir kemarin langkah Pak Kapoli luar biasa ya. Baru kali ini ada permainan di dalam persepak bolaan diangkat ke peradilan ya. Sebetulnya itu sudah lama permainan itu. Mas boleh tanya kepada para wasit yang kemarin menjadi saksi di pengadilan negeri Purbalingga. Tapi mungkin ya ini sudah waktunya ya. Saya sampaikan ke mereka, kita akan komit. Kalau nanti ada lagi masih begini, saya dorong ke pihak kepolisian. Siapapun di situ, kita harus komit. Makanya termasuk mungkin masih saya tahu lah, mengarah kebayangkan football club lah ya. Kira-kira gitu. Ya, komit dong. Meskipun itu mungkin klub punya poli, ya harus memberi contoh malah. Apa langkah Anda untuk mengambil hati para voters, as prof dan juga klub? Karena sejauh ini tampaknya beberapa klub tradisional seperti Persi Bandung sudah mengarahkan dukungannya yang sangat besar kepada Pak Iwan. Apa yang Anda janjikan pada mereka, Pak? Saya sampaikan ke mereka, kita akan melakukan pembinaan maksimal ya. Tentunya Liga 1, 2, 3, kan itu ada kompetensi, jadwal pertandingan, kemudian hukuman disiplin yang menurut beberapa klub yang tidak adil, itu kita akan dalemi. Jadwal pertandingan yang masih berubah-ubah, itu yang saya temukan di lapangan. Ada Liga 3 di Batang. Dia bilang, Pak sampai sekarang, katanya menurut dia ya, BPK saya masih digadakan di bank. Kenapa? Karena waktu mau berangkat ke Aceh, dia sudah pesen tiket, sudah pesen hotel, tiba-tiba berubah. Tapi DP-nya sudah masuk, gitu. Nah itu mungkin kita akan coba. Tidak mudah memang membuat jadwal, karena kita harus sinkron. Ada Pandesia Pelaksana, ada PSSI, ada PORI. Tentu kalau pertandingan harus diizin PORI, karena pengamanan. Ini kita harus bareng berdiskusi duduk satu meja bareng. Jangan kata PSSI, katanya dari PORI-nya tidak hadir. Kata PORI, PSSI-nya tidak perang undang. Kita harus ada, nanti saya minta daya, oh dari PORI. Ada usus juga nanti di saya, ada nanti direktorat yang mengurus jadwal pertandingan. Iwan Bule juga menjanjikan akan memberikan dana subsidi untuk Liga 1 sebesar 15 miliar rupiah per klub dan 5 miliar rupiah untuk klub Liga 2. Ia pun berjanji akan menuntaskan konflik antar supporter. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.